Kedas pangan itu melakukan tindakan-tindakan itu tentunya berdasar kepada aturan dan rule yang ada juga Jadi misalnya surat edaran dirjen apabila itu dikategorikan menjadi aturan yang memiliki aspek pidana maka kita bisa tindak secara pidana Nah, cuman begini nih, apakah, sekarang kembali lagi nih, apakah kira-kira kalau saya bertindak secara pidana itu menimbulkan apa? Itu menjadi pertimbangan kami di Satka Sepangan Karena begini, melakukan penindakan terhadap satu atau dua itu jangan sampai berdampak kepada pasar yang lain yang menjadi komunitas komunitas publik itu Jadi, itu menjadi pertimbangan yang sangat hati-hati dari kami Menangkap orang itu sangat gampang, Pak Itu yang kemarin saya bicarakan dengan Pak Dirjen Pak Dirjen, kalau Bapak bikin aturan seperti ini Tolong misalnya memang begini, aturan yang membuat adalah kementerian Betul Tapi, sebatas atau tingkatan aturan yang dibuat oleh kementerian, mestinya memang kementerian punya daya untuk mengawasi Nah, apabila itu bersifat pidana yang harus saya turun, itu berbeda Berbeda Punya daya dan punya penyidik pegawai negeri sepil yang mestinya menekankan aturan itu Tapi, kalau mereka bisa minta kepada saya, Pak, saya tidak mampu lagi menangkap Saya akan turun Nah, itu yang kemarin saya bicarakan dengan Pak Dirjen Pak, Bapak masih mampu atau tidak? Nah, itu jawaban itu yang saya tunggu Oke Jadi, belum ada jawabannya ya? Nah, itu maksudnya Makanya tadi kita bicara ini sekarang Saya juga terbuka untuk menerima masukan Apa tadi yang dibicarakan Untuk demi perbaikan Untuk demi kebugaran perunggasan ini Kita lakukan yang terbaik Kalau misalnya kementerian pertanian tidak mampu Nanti saya akan menjemput bola Kalau itu must destruction Membuat kerusakan kepada publik Mereka bisa pakai undang-undang perlindungan konsumen Oke Jadi Sekarang kalau saya kenakan itu Apakah Apakah Ini kan berdampak Berarti kalau saya kenakan itu semua Berarti semua akan saya tindak Tanpa terkecuali Iya, iya, iya Betul, betul Dampaknya apa? Itu kita pertimbangkan bersama Saya, maksud saya Saya tidak mau juga menjadi Menjadi bahan yang bulan-bulanan Menjadi senjata Apa namanya Hanya untuk mengetok Sesaat aja gitu Sementara kebijakan-kebijakan Kita tidak beresin di bawah ini Oke, ini catatan saya Mas Eka Oke, catatan ya Rapat berikutnya Saya akan usulkan itu Atau misalnya membuat maklumat Dan segala macam Yang dikeluarkan Yang disitu juga ada tanda tangan saya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!